PEMBICARA 1 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 Amin Baik untuk menolong jemaat di rumah Saya bagikan dalam bentuk screen Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tema kita ialah Dulu tidak berguna Sekarang berguna Saudara-saudara di sebuah kota kecil Belo Horizonte di Brasil Itu kota terkenal banyak sekali museum Yang menyimpan karya-karya antik Dan salah satu museum menyimpan sebuah karya yang sangat antik Yaitu sebuah gedung gereja mini Dan setiap orang yang masuk ke pintu gerbang museum itu Mereka terkagum-kagum Karena begitu indahnya Tetapi waktu didekati Ternyata Karya itu terbuat Dari semua barang bekas Ada busi bekas Ada pecahan gelas bekas Ada plastik bekas Semua yang sebenarnya sudah dibuang ke tempat sampah Tapi ada seorang seniman yang terkenal Mengumpulkan barang-barang bekas itu Lalu dia menyatukannya Dan membentuk sebuah gedung gereja mini Yang amat indah Sampai hari ini Menjadi ikon dari museum Di kota Belo Horizonte Sudara-sudara Pembacaan kita Filemon 1 Menyeratkan tentang orang-orang yang juga Sebenarnya bagaikan sampah Sudah terbuang Paulus Yang dulunya adalah Saulus Saya menyebutnya sebagai seorang teroris Jiwa Tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Kristus Tidak hanya berubah namanya Tetapi karakternya berubah Dari seorang teroris jiwa Menjadi penerobos Jiwa-jiwa baru Filemon Seorang majikan yang kasar Keras Yang suka menghukum para budak Yang suka menyiksa para budak Yang nyaris tidak punya peri kemanusiaan Karena bagi seorang majikan Di abad-abad permulaan Terutama karena punya budak Mereka seenaknya Memperlakukan budak itu Tetapi karena Filemon Berjumpa dengan Kristus Dia berubah Menjadi seorang sahabat Yang sabar Dan penuh keakraban Dan satu pria lagi namanya Onesimus Onesimus itu bahasa Yunani artinya berguna Dia adalah seorang budak Yang dinyatakan biadab Sangat mengerikan Dia mencuri di rumah Dia mencuri di rumah tuannya Dia melarikan diri Dan sebenarnya Di zaman itu Budak hukumannya hanya satu Mati Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus Di penjara Roma Hidupnya berubah Menjadi seorang murid Yang amat beradab Bahkan sejarah gereja mencatat Dia uskup terbesar Di kota Efesus Dan dialah Yang menyebarkan Surat Surat Filemon ini Bagi Jemaat-jemaat Karena dia Dapatkan langsung Dari seorang Paulus Yang waktu itu Sedang Di penjara Sudara-sudaraku yang dikasih Tuhan Perhatikan Orang-orang ini Kalau kita tarik sedikit ke belakang Siapakah Musa Siapakah Nuh Siapakah Abraham Siapakah Lot Siapakah Isaac Yaakub Siapakah Rahab Siapakah Ruth Siapakah Yehuda Siapakah Tamar Siapakah Daud Siapakah Batseba Alkitab mencatat orang-orang yang Tidak berguna di zaman mereka Tetapi hanya karena ada sebuah perjumpaan Seluruh hidupnya Tidak hanya namanya berubah Tetapi karakternya Potensinya Dan semua yang mereka kerjakan Justru menjadi warisan Kehidupan Bagi generasi Sampai kita terima Hari ini Apa soalnya Sudara-sudara Edkol berkata Cacat terbesar Di dunia ini Adalah Fatherlessness Ketihadaan Ketihadaan Bapak Itu menunjukkan Ternyata itu Dicatat oleh Kitab Maliaki Pasal 4 Ayat 5 Ayatnya Yang menutup Seluruh perjanjian lama Jika hati Bapak Kembali kembali kepada anak Dan hati anak Tidak kembali kepada Bapak Maka kutuk akan masuk Dan kita hari ini Menyaksikan Begitu banyak Kutuk melanda Banyak keluarga Kemarin siang Saya makan siang Dengan satu pasang Suami istri Dari sebuah Jemaat GKO Dan mereka Bercerita Di jemaat mereka Dalam kurun Waktu yang Tidak terlalu lama Ada 5 Sampai 6 Anak muda Yang harus Pindah Keyakinan Karena mengikuti Suaminya Atau mengikuti Istrinya Itu bukan terjadi Di luar sana Bukan terjadi Di gereja lain Tapi terjadi Di GKO Dan ini Mengenaskan Satu saja Poin Fatherlessness Ketiadaan Bapak Saya juga Pernah Sampaikan itu Di sebuah Gereja Di Sulawesi Hari Hari Minggu Sidi Hari Jumat Perjemuan Kudus Jumat Agung Hari Sabtu Pasca Dan hari Senin 12 Pemuda Pemudi Berpindah Keyakinan Karena Pernikahan Tidak Seiman Betapa Mengerikan Kutu ini Melanda Gereja Gereja Nah Sudara-sudaraku Yang dikasih Tuhan Betapa Hebatnya Peristiwa Filemon Onesimus Dan Paulus Bagaimana Mungkin Paulus Bisa Membapai Filemon Bagaimana Bagaimana Mungkin Paulus Bisa Membapai Onesimus Sederhana Sekali Jawabannya Karena Paulus Pernah Mendapatkan Pembapaan Dari Seorang Barnabas Jadi Sudara-sudara Bapak Ibu Sudara-sudaraku Mari kita Periksa Perjalanan Iman Kita Hari ini Gereja Kita 42 tahun Usianya Tapi Kita yang Beberapa Diantara Kita Usia Kita Lebih Dari 42 tahun Komunitas Kita 42 tahun Tapi Kita Masing-masing Usianya Sudah Lebih Dari 42 tahun Kita Punya Pengalaman Mungkin Tidak Seberat Saulus Mungkin Tidak Seberat Filemon Mungkin Tidak Seberat Onesimus Tapi Mari kita Periksa Mungkin Kita Tidak Menjadi Teroris Atas Jiwa-jiwa Tapi Kita Juga Bisa Menjadi Teroris Karena Kepentingan Kepentingan Ego Kita Karena Keinginan Keinginan Daging Kita Dan Itu Bisa Terjadi Di rumah Di Komunitas Di Gereja Ataupun Di Tempat Lain Mungkin Kita Tidak Seperti Filemon Yang Dulu Menyiksa Para Budak Tapi Kita Bisa Melakukan Penyiksaan Dalam Berbagai Bentuk Perkataan Kita Mimik Wajah Kita Perintah Perintah Kita Kerakusan Kita Mungkin Kita Sida Seperti Onesimus Yang Melarikan Diri Karena Mencuri Tapi Kita Bisa Lari Dari Kenyataan Kenyataan Hidup Kita Bisa Mencuri Kesenangan Orang Lain Kita Bisa Mengambil Hak Orang Lain Dan Itu Semua Ada Refleksi Perjalanan 42 Tahun Hari Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Orang-orang Ini Justru Mengalami Perubahan Radikal Saulus Menjadi Paulus Yang Merusak Gereja Justru Menjadi Pemberita Utama Tubuh Kristus Filemon Yang Menjadi Penyiksa Kasar Jahat Terhadap Para Budak Justru Dia Menjadi Orang Yang Bersahabat Dengan Para Budak Menjadi Majikan Yang Taat Yang Sabar Dan Menjadikan Rumahnya Sebagai Gereja Menampung Segala Macam Manusia Onesimus Yang Menjadi Budak Yang Melarikan Diri Dari Majikannya Justru Ditangkap Tuhan Dan Menjadi Uskup Terkenal Di Kota Efesus Dan Menyebarkan Tentang Kristus Yang Menjadi Hamba Bagi Banyak Orang Sudara-sudaraku Yang dikasih Tuhan Apa Poinnya Bagi saya Hanya Satu Ada Kepekaan Orang Peka Dengan Suara Tuhan Peka Dengan Dirinya Peka Dengan Masyarakat Sekitar Hidup Tidak Untuk Diri Kita Sendiri Hidup Hidup Juga Untuk Tuhan Dan Bagi Orang Lain Sehingga Sabtu Ketika Rasul Paulus Berkata Bagiku Hidup Adalah Kristus Mati Adalah Sebuah Keuntungan Pada Ayat 11 Paulus Bilang Begini Dahulu Memang Dia Tidak Berguna Bagimu Tetapi Sekarang Sangat Berguna Bagimu Baik Bagimu Maupun Bagiku Dahulu Dia Tidak Berguna Orang Yang Tidak Berguna Bukan Soal Siapa Dia Tapi Orang Yang Berada Di Luar Kristus Itu Yang Dimaksudkan Dengan Dahulu Kamu Tidak Berguna Bukan Oleh Karena Engkau Cacat Fisik Bukan Oleh Karena Engkau Tidak Punya Pendidikan Tapi Kata Dahulu Tidak Berguna Artinya Dia Hidup Di Luar Kasih Karunia Allah Dahulu Dia Berada Di Luar Anugerah Kristus Dahulu Dia Berada Di Luar Komunitas Anak Anak Allah Tapi Sekarang Dia Berguna Oleh Karena Dia Terhisap Kedalam Komunitas Dia Terhisap Di Dalam Perkumpulan Orang Orang Percaya Yang Berpusat Pada Kristus Jadi Dahulu Bukan Karena Dia Tidak Berpendidikan Dahulu Sama Sekali Tidak Berusan Dengan Keadaan Ekonomi Dahulu Tidak Ada Hubungannya Dengan Latar Belakang Sosial Tapi Dahulu Kamu Di Luar Kristus Dan Itulah Sebabnya Paulus Berkata Kepada Filemon Dahulu Onesimus Berada Di Luar Komunitas Kristen Berada Di Luar Komunitas Kerajaan Allah Sehingga Dia Tidak Berguna Tetapi Sekarang Dia Sudah Terhisap Kedalam Komunitas Itu Dan Karena Itu Dia Sangat Berguna Kalau Pemahaman Semacam Ini Kita Bangun Saya Percaya Kitab Kolose Mengatakan Dalam Kristus Tidak Ada Laki-laki Perempuan Tidak Ada Yahudi Yunani Tidak Ada Orang Barbar Orang Sikit Tidak Ada Budak Tidak Orang Merdeka Semuanya Sama Di Hadapan Kristus Ayat 17 Paulus Berkata Kalau Engkau Menganggap Aku Teman Seiman Ini Bicara Tentang Apa Relasi Spiritual Kalau Engkau Menganggap Aku Teman Seiman Terimalah Dia Seperti Aku Sendiri Paulus Mengerti Apa Itu Penerimaan Dia Pernah Ditolak Tetapi Dia Diterima Oleh Kristus Bahkan Ketika Dia Menjadi Rasul Pun Dia Ditolak Di Jerusalem Oleh Murid Murid Yesus Oleh Murid Murid Paulus Dia Dicurigai Bahkan Kemudian Dia Dikejar Mau Dibunuh Orang Yahudi Dan Dan Menurut Kesaksian Kisah Rasul Dia Diturunkan Dari Tembok Di Dalam Sebuah Keranjang Sudara Bisa Bayangkan Seorang Rasul Besar Pernah Diselamatkan Diturunkan Dari Tembok Di Dalam Sebuah Keranjang Bukankah Ini Sebuah Kehinaan Tapi Kemudian Paulus Pulang Ke Tarsis Pulang Kampung Berarti Bagi Paulus Panggilan Di Pintu Kerbang Kota Damsik Nothing Apa Urusannya Dengan Panggilan Itu Aku Sudah Kembali Lagi Ke Masa Lalu Kud Tarsis Tapi Ada Seorang Pria Yang Patut Dipuji Barnabas Anak Penghiburan Alkitab Menyebutnya Dia orang Baik Dan Penuh Roh Kudus Dia Pergi Kota Tarsis Yang Begitu Besar Mencari Dan Menemukan Kembali Paulus Dan Paulus Dikembalikan Kepanggilannya Karena Barnabas Peka Dengan Panggilan Ilahi Sehingga Paulus Berkata Kepada Filemon Terimalah Dia Sebab Aku Pernah Ditolak Tetapi Diterima Bukan Hanya Diterima Oleh Murid Murid Bukan Hanya Diterima Oleh Jemaat Jemaat Tapi Aku Diterima Oleh Kristus Yang Betapa Hebat Dan Dasyatnya Kematian Dan Kebangkitannya Et 18 Dia bilang Sama Filemon Kalau Dia merugikan Engkau Ataupun Berhutang Kepadamu Tanggungkanlah Semuanya Itu Kepadaku Paulus Mengerti Apa Itu Tanggungan Seluruh Hidupnya Masa Lalunya Kebodohan Masa Lalu Jiwanya Yang Hancur Telah Ditanggung Kepada Kristus Di Atas Bukit Golgota Dia Mengerti Apa Itu Tanggungan Dia Mengerti Apa Itu Penerimaan Dia Mengerti Apa Itu Dahulu Dan Sekarang Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Kristus Pada Titik Itulah Paulus Berkata Dulu Dia Tidak Berguna Sekarang Sangat Berguna Mengapa Karena Pusatnya Bukan Paulus Pusatnya Bukan Filemon Pusatnya Bukan Roma Pusatnya Bukan Onesimus Tapi Pusat Perjumpaan Yang Mengubah Peradaban Manusia Ialah Kristus Dan Itulah Yang Membuat Gereja Dari Waktu Ke Waktu Terus Bertumbuh Dan Berkarya Bagi Kemuliaan Tuhan Cuma Yang Dikasih Tuhan Yes Kristus Kita Tidak Mengenal Paulus Secara Fisik Kita Tidak Mengenal Film Secara Fisik Kita Tidak Mengenal Onesimus Secara Fisik Dan Orang-orang Lain Yang Disebutkan Pembacaan Tapi Sudara Mengenal Dirimu Sendiri Bukan Mungkin Sudara Sudah Kenal Suamimu Atau Istrimu Atau Tetanggap Atau Sama Teman Tapi Masing-masing Orang Mengenal Dirinya Siapakah Engkau Dihadap Tuhan Seorang Amba Tuhan Berkata Kebutuhan Jiwa Manusia Itu Ada Tiga Sense Of Belong Rasa Dicintai Sense Of Worthiness Rasa Dihargai Sense Of Competence Rasa Berdaya Kita Bisa Hancur Bukan Oleh Karena Problem Ekonomi Kita Bisa Tidak Berdaya Bukan Oleh Karena Kita Tidak Punya Buang Yang Cukup Bukan Oleh Karena Fisik Kita Tapi Karena Kita Membiarkan Masa Masa Lalu Mendekan Kita Membiarkan Problem Problem Yang Lalu Membuat Kita Jadinya Berdaya Menangisi Masalah Kita Dan Kita Tidak Melihat Ada Semua Pengharapan Yang Terbuka Saudara Mengenal Saya Walaupun Tidak Banyak Tapi Inkan Saya Cerita Sedikit Siap Saya Saya Wah Di Sebuah Desa Yang Namanya Desa Eliasa Di Pulau Selalu Bantuan Tenggara Barat Sekarang Kepulauan Tanimban Berbatasan Dengan Australia Desa Dulu Waktu Saya Mas Kecil Disebut Desa Belakang Tanah Tapi Untuk Sekolah Lebih Tinggi Harus Berpindah Ke Semua Desa Namanya Langtau Guru Saya Namanya Bapak Tarmayu Dia Selalu Melihat Saya Sebagai Orang Belakang Tanah Dan Selama Tiga Tahun Saya Bersekolah SMP Saya Nibuli Sebagai Anak Belakang Tanah Orang Kampung Yang Tidak Masuk Dalam Perhitungan Tetapi Ada Kebanggaan Sedikit Saya Pintar Buktinya Kelas Satu Dari Ketua Kelas Kelas Dari Ketua Kelas Kelas Tiga Dari Ketua Kosis Itu Kan Pintar Tetap Saya Tetap Dianggap Anak Belakang Tanah Karena Desa Kami Sang Jauh Dari Peradaban Manusia Menurut Saya Perpindah Semea Sama Dianggap Orang Dari Tanah Apalagi Waktu itu Saya Tidak Tampang Tidak Tidak Rambut Saya Tajam Seperti Apa ini Duribati Tidak Dari 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 Hitam Tidak Ada yang Suka Tetapi Saya Tetap Berprestasi Ketua Kelas Semea Ketua Kelas Semea Wakil Ketua Sese Kelas Tiga Itu pun Tidak Cukup Membuat Saya Menjadi Orang Yang Hebat Berpindah Kota Ambon Saya Tidak Murus Ujian UMKTN Lalu Saya Memilih Jadi Seorang Pekerja Pasar Sudara-sudara Yang Pernah Turun Di Bandara Ambon Tau Seluruh Pakai Yang Memilih Bandara Ambon Itu Adalah Karya Saya Sebaga Apa Sebagai Tukang Campur Semen Tukang Angkat Pasir Tukang Angkat Bana Untuk Para Bas Dan Tukang Kami Membang Pagar Pagar Mengelilingi Bandara Ibu Saya Usia 17 18 Tahun Kami Tinggal Di Garasi Mobil Pemadam Kemakaran Timur Bandara Makannya Satu Air Panas Yang Dari Tengki Air Yang Panas Sudah Panas Karena Matahari Hanya Tambah Gula Dan Diaduk Kemudian Ceruk Satu Berlangsung Hampir 6 Sampai 8 Bulan Tapi Saya Lihat Pagi-pagi Pesawat Desa Sembilan Take Off Betapa Gagal Di Pesawat Surat-surat Pesawat Berpat Desa Sembilan Mendarat Setelah Dia Memanggil Orang Keluar Dari Pesawat Pake Kaca Mata Hitam Ada Yang Digang Tas Dan Saya Membayangkan Seperti Punggu Merindukan Bila Saya Menikmati Persuah Di Madara Itu Saya Berlangsung Ketika Saya Kenaik Pesawat Pesawat Itu Walaupun Hali Saya Penuh Dengan Demu Semen Dan Sedang Mencampurnya Untuk Para Buka Bekerja Tahun 81 Saya Dinyatakan Dulus Dan Saya Kuliah Cukup Minta Buktinya Dapat Biasiswa Dari Dari Belanda Kami Dapat Biasiswa Semuanya Yang Menfestasi Tapi Saya Terus Memasuki Kota Metropolitan Tahun 2004 Baru Saya Berjumpa Dengan Kristus Di Pantai Carita Dalam Semua Campria Saya Buka Dengan Suara Saya Mendengar Suara Dahulu Kamu Belakang Danah Dahulu Kamu Dibuli Karena Fisikmu Karena Asal Sembun Dahulu Kamu Tukang Bangunan Kamu Tukang Campur Semer Pikul Durian Orang Mau Kejalan Raya Untuk Dikual Tapi Sekarang Kamu Berkurang Karena Injek Tersebar Ke Berbagai Telosok Baik Dalam Pembuan Apa Pesan Penting Buat Kita Hari Sudah Sudah Tuhan Rancangkan Kita Dengan Begitu Dahsyat Anak-anak Muda Hari ini Pak Perdita Yang Sekalian Tidak Peduli Asal Khusus Keluarga Tidak Peduli Wajahmu Seperti Apa Kulitmu Keuanganmu Orang Tuamu Tapi Dengar Perjumpaan Dengan Krisus Secara Pribadi Kami Memubah Segala Sesuatu Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Sampai Ketika Saya Dapat Berita Tersebut Oleh Seorang Teman Saya Waktu Mas SD Dia Bila Begini Yoi Musuh Orang Belak Talu Bisa Sampai Di Negeri Pamsam Berita Kami Jadi Sudara Sudara Kau Kita Tidak Punya Ruang Lagi Untuk Hidup Di Dalam Kebedohan Masalah Itu Kita Tidak Punya Ruang Lagi Untuk Mempuli Orang Lain Kita Tidak Punya Ruang Lagi Untuk Menyiksa Dengan Keburukan Keburukan Gini Semua Orang Yang Father Less Orang Yang Terus Hidup Dengan Tumputan Masalah Yang Buruk Dengar Saya Beritahu Potensinya Akan Mati Dan Dia Akan Cenuh Mematikan Potensi Orang Lagi Orang Yang Luka Dan Tidak Mau Sembuh Dia Akan Cenuh Melukai Orang Lagi Orang Yang Menolak Dirinya Dia Akan Menolak Orang Lagi Orang Yang Pernah Dikuli Dan Tidak Bawa Dia Akan Cenuh Membuli Orang Lagi Tidak Peduli Dia Mau Profesor Doktor Tidak Peduli Dia Pendeta Tetap Spirit Ini Kalau Tidak Segera Diselesaikan Tidak Segera Dimapai Tidak Segera Dimulihkan Tidak Segera Bekal Dengan Suara Tuhan Maka Nancy Cole Istri Nere Cole Berkata Kamu Akan Mati Di Rumah Sebeli Kamu Tidak Berkunah Kamu Tidak Berkunah Kamu Akan Menandisi Dirimu Dan Itu Sebabnya Orang-orang Yang Far Nesles Orang-orang Yang Pahit Yang Tidak Mau Diburitkan Tidak Bapak 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 Mereka Tidak Bapak Yang Baik Karena Sudara Sudaraku Mari Kita Tanggau Kami Kasih Kita Kita Tidak Sekarang Mengguang Tapi Mengakuinya Minta Diampuni Ponesimus Diterima Oleh Paul Tau Kenapa Dia Mengakui Siapa Dirinya Dia Diterima Oleh Filemon Mengapa Karena Dia Minta Diampuni Dan Mengatakan Siapa Aku Gereja Muski Sagari Anda Mau Diampuni Mengaku Siapa Anda Anda Mau Diterima Mengaku Siapa Anda Kristus Juga Kan Langkah Itu Dia Mengakui Siapa Dirinya Dia Dilahirkan Di Jempat Yang Hilang Dia Ditolak Oleh Herodes Dia Ditolak Di Kantunya Sendiri Nasaran Dicibir Banyak Orang Keberhargaan Kita Bukan Karena Jabatan Bukan Karena Status Akademis Bukan Karena Harta Kekayaan Tapi Keberhargaan Kita Karena Kristus Mat Dia Kain salib Karena itu Hari ini Saya Mengajak Jemaat Kirkaus Semua Berhasil Kita Semua Bersyukur Amin Mari Kasih Kemudian Buat Tuhan Kita Bersyukur Bukan Karena Kau Tuhan Tuhan Berjalan Bersyukur Kita Bersyukur Karena Masa Lalu Diberaskan Di Pasal Salib Hari ini Ada Pencerahan Bukan Kita Dan Masa Depan Itu Milik Tuhan Tidak Ada Bersambung Darum Karena Itu Sebelum Saya Hutbah Ini Saya Mengatakan Satu Barang Rok Sokan Kalau Di Tangan Yang Cakap Di Tangan Yang Punya Keberhadapan Dia Akan Membangun Jadi Sesuatu Yang Mulia Saulus Di Tangan Kristus Menjadi Seorang Paulus Pemberita Injil Kerajaan Allah Film Buat Seorang Majikan Yang Kasah Di Tangan Kristus Menjadi Seorang Pemimpin Semar Menjadi Seorang Kelayan Dan Sahabat Yang Bukit Wakra Onesimus Seorang Budak Yang Jahat Yang Lari Yang Mencuri Tangan Tuhan Dia Menjadi Seorang Kusuk Besar Dih Tuhan Musliur Yang Orang Belak Tanah Yang Bekerjaan Menjadi Tukang Campur Seneng Yang Dihina Hina Jadi Seorang Pimpinan Gereja Dan Penghobat Mengelilingi Berbagai Tempat Di Sial Teror Negeri Bukankah Itu Bukti Bukti Yang Konkret Kalau Bukan Tuhan Tidak Yang Bisa Melawan Karena Hari Ini Saya Bukankah Jemaat Irkola Solah Terasa Kalau Ada Masa Terikat Dengan Gaya Hidup Yang Merasa Tidak Berdaya Merasa Tidak Berkuna Berasa Dihina Merasa Solah Tidak Bisa Hari Ini Ada Keputusan Saya Berdoa Yang Suka Membuli Yang Suka Mengabaikan Yang Suka Menghina Hari Ini Stop Dalam Nama Yesus Orang Tua Tua Yang Suka Menghina Anak Ini Tidak Mungkin Jadi Apa Apalah Berhenti Perkataan Sembaga Kalau Istri Menjara Harus Ski Dia Sedih Tapi Justru Dia Menghibur Jemaat Dengan Surat Pastoralia Bahkan Dia Menghibur Onesimus Yang Beritam Hampir Manti Saya Memperdoa Buat Khusus Yang Anak Mudari Semua Cerita Bapak Berita Tadi Waktu Itu Usia 17 Sampai 19 Tahun Dan Saya Tidak Lagi Teriket Dengan Apak Orang Saya Tidak Terprovokasi Apak Orang Tapi Saya Memandang Salim Itu Aku Berharga Bukan Karena Aku Pintar Aku Berharga Bukan Karena Aku Pake Toga Pendeta Aku Berharga Bukan Karena Aku S2 S3 Tapi Aku Berharga Karena Kristus Bersedia Menyelesaikan Tidak Tidak Terima kasih Bapak, Anda berlaku-laku teman-teman ini, terima kasih, Bapak, dan berkata-kata dalam orang-orang. Terima kasih, Bapak, dan berkata-kata ini, dan berkata-kata ini, Bapak, Yosef, terkira-kata ini, Bapak, Yosef. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.